I've been to that location two times I've been to that Hotman Paris di jebak pasca lapor balik ke polisi wartawan ikut terlibat suasana makin panas skasus video asusila yang dituduhkan oleh parahata bas kepada Hotman Paris Hotman Paris resmi memberikan laporan balik ke polisi atas dugaan dirinya menyebarkan konten video dewasa seperti yang ditudingkan kepadanya selama ini ternyata sesaat setelah memberikan laporan ke polisi, Hotman Paris merasa di jebak dan diserang kembali Hotman Paris mengakui ada oknum yang dengan sengaja menyebarkan kembali video dewasa Hotman Paris kepada awak media kasus video dewasa Hotman Paris ini berawal dari tudingan pengacara rivalnya Farhat Abbas kasus video dewasa Hotman Paris kemudian disebut oleh sang pengacara 30 miliar rupiah itu sebagai skandal ikan asin jilidua Hotman Paris dilaporkan oleh pengacara Farhat Abbas atas dugaan unggahan instagram Hotman Paris yang mengandung unsur pornografi laporan balik ke polisi pun resmi diserahkan Hotman Paris seperti yang diceritakannya dalam akun instagramnya baru-baru ini dipantau dari instagram milik Hotman Paris pada 15 Agustus 2016 Hotman mengaku menerima serangan balik atas aksi oknum yang malah menyebarkannya ke ratusan wartawan Hotman sudah laporkan orang ini ke polisi setelah Hotman dilapor polisi tiba-tiba ratusan wartawan menerima kiriman screenshot foto wikwik dan video wikwik agar Hotman hancur tulisnya dalam IG-nya dirinya juga menebak-nebak siapa yang mengirimnya lalu mengatakan bahwa penyebar video tersebut juga bisa terkena hukuman siapa pengirim karena menurut undang-undang IT dan undang-undang pornografi yang kena hukuman yang mengirim ada wanita ngaku dialah awalnya mengirim video tersebut ke teman yang berkuar-kuar wah ingat yang mengirim yang kena menurut undang-undang tulis Hotman Paris setelah menyerahkan laporan ke polisi ratusan wartawan disebut Hotman menerima video yang dicari-cari selama ini Hotman juga mengatakan bahwa banyak wartawan yang pada akhirnya nanti bisa menjadi saksi dalam persidangan ia menghimbau teman-teman wartawan untuk mau menjadi saksi dimana Hotman tidaklah bersalah siapa yang sebarkan ke wartawan sebab hampir semua wartawan mengaku tidak pernah lihat video week-week di instagram Hotman mohon wartawan mau jadi saksi untuk bongkar skandal ikan asin jeli 2 ungkap sang pengacara Hotman sudah buat laporan polisi di polda metro Hotman menyaksikan oknum yang dengan sengaja malah menyebarkan video itu kepada wartawan sadis dan kejam ada oknum yang berkuar di medsus bahwa laki yang berhubungan wik-wik di video itu adalah Hotman dan sekretarisnya tapi para wartawan ngaku yang dikirim screenshot wik-wik dari video wik-wik adalah wajah orang asing ayo bongkar siapa yang sebarkan ke wartawan sadis laporan polisi sudah Hotman buat tulis Hotman tulisan tersebut diunggah Hotman dalam kolom caption sebuah video bersama presenter Robby Purba Robby Purba dan dirinya terekam mengobrol di sebuah acara yang dihadiri para konglomerat dalam video itu Hotman berencana ingin membeli 20 unit apartemen mewah yang dijual oleh kliennya pengusaha Haritanu Sudibyok dalam caption ia justru mengungkap kronologi dirinya merasa dijebak setelah memberi laporan balik ke polisi selalu dengan kepolisian yang telah sukses dalam kasus ikan asin jilid 1 sekarang kasus ikan asin jilid 2 ayo bantu semangat Kobi Juni membela rakyat tidak mampu ada oknum ini lihat suksesnya Kobi Juni yang telah mendorong rakyat kecil seluruh Indonesia datang ke Kobi Juni untuk berjuang demi secercah keadilan yang amat mahal tulisnya dalam mungkan itu Hotman meminta netizen serta pengikutnya untuk menguak dalam sebenarnya dari kasus penyebaran video dewasa Hotman Paris yang ia sebut kasus ikan asin jilid 2 lalu bagaimana menurut kalian guys kalian ada di mana ada di Kubu Parhat atau Hotman Paris Utapia jangan lupa kasih komentar kalian terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati